Sampai jumpa lagi di channel Yureza Syaputra Channel terkeren, terkece, tergokil Dan terkreativitas Nah buat sahabat es Sekali ini jumpa lagi di channel kita Dan bakal Mengajarin teman-teman Bagi kebaikan, kreativitas Inovasi terbaru Dan yang pastinya hal-hal positif Nah Jadi dari itu, buat teman-teman yang baru saja Melihat video ini, jangan lupa Like, komen, dan subscribe di bawah Dengan menekan tombol merah Dan loncengnya, agar teman-teman selalu Update video-video terbaru Tentunya, oke sekarang Kita bakal mengajarin teman-teman Cara membuat Sesuatu dengan hal yang Paling murah, nah Pasti dong teman-teman di rumah Penasaran Oke Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan Keadaan gelap Atau Keadaan mati lampu Pasti pusing Ketika mati lampu itu Udah Sangat lama Terus Lilinnya udah habis Dan biayanya juga Nggak ada Nah jadi sekarang Teman-teman Ataupun Sahabat es Kita bakal mengajarin Buat teman-teman Agar Dapat Membuat api Di malam hari Ataupun di waktu yang Sangat-sangat Bahaya Ataupun genting Teman-teman dengan Mudah Dan dengan Kreatifitasnya Dan dengan Murah Membuat Api itu menjadi Menyalah Dan hidup Oke Baca Ini dia tutorial Cara membuat Api Yang Kreatifitas Oke guys Sebaik pertama Kita harus Menyediakan Kotak susu beruang Ataupun Kaleng susu beruang Yang telah Kosong Dan dibersihkan Dan selanjutnya Ada minyak manis Itu yang bekas Ataupun Yang gak berguna lagi Di masa peluang tuanya Yang terakhir Bukan yang terakhir Ini yang ketiga Itu ada Air putih Ataupun Air kotol Selanjutnya ada Tisu Dan yang terakhir Baru Korek Api Nah Berikut adalah Tutorialnya Dan pertama Sekarang teman-teman Harus Menyiapkan Air Dan memasukkannya Kedalam kaleng Botol Susu beruang Ataupun Susu beruang Susu kaleng lainnya Teman-teman Bisa masukkan Kedalam Dengan Satu 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 Air itu Kedalam Susu beruang Ataupun Secukupnya Kalau saya Biasanya Sarannya Untuk Apinya Gede Itu Airnya Jangan Terlalu Banyak Kemudian Teman-teman Bisa Masukkan Minyak Manis Kedalam Botol Nah Gini Oke Baik Masukkan Secukupnya Kalau Saya Biasanya Lima Tetes Dari Itu Mungkin Sekitaran Empat Sendok Dan Yang Pasti Teman-teman Harus Punya Sumbu Kalau Mau Nihidup Nah Nah Jadi Sumbunya Itu Kita Ambil Dari Tisu Tisu Ini Yang Bisa Selain Tisu Yang Lain Itu Emang Gak Bisa Tisunya Itu Harga Di Warung Sekitaran Seribu Lima Ratus Nah Kalau Ini Mungkin Bakal Awet Lama Dan Untuk Hemat Seharian Mungkin Ini Bisa Menjadi Hal Yang Bagus Dan Kemudian Itu Ada Tutup Kita Putar Dan Sampai Patah Agar Sumbunya Itu Bisa Hidup Nah Gini Ya Guys Kita Putar Dulu Sebelumnya Di bawah Kita Putar Dan Di Atas Kita Kasih Space Agar Apinya Itu Hidup Dan Gede Nah Seperti Ini Oke Setelah Itu Kita Masukin Kedalam Lobangan Setelah Kita Putarin Dan Kita Masukin Kedalam Kita Buka Dan Rapiin Agar Tunggu Sampai Beberapa Menit Agar Apinya Itu Bisa Hidup Nyalah Jadi Gede Oke Kita Bakar Langsung Dan Tunggu Reaksinya Sekitaran Beberapa Detik Ya Seperti Itu Dan Inilah Hasil Dari Api Unggun Gimana Gimana Guys Keren Banget Enggak Dengan Modal Minyak Dan Air Menjadi Bagus Oke Baik Terima kasih Buat Teman-teman Yang Telah Menonton Video Ini Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Kalau Bisa Share Berbagi Kebaikan Agar Teman-teman Dapat Menjadi Orang Berbagi Kebaikan Oleh Karena Itu Jangan Lupa Share Ke Instory Instagram Facebook Twitter Dan Yang Lain Sebagainya Agar Channel Ini Selalu Berkembangan Berkarya Oke Semoga Videonya Bermanfaat Selalu Update Video Kita Terbaru Tetap Di Channel Yurezaes Dan Sampai Jumpa Selalu Berkarya Di rumah Aja Oke Bye Bye